Pemirsa calon presiden dan wakil presiden 2024 kembali berkampanye ke berbagai wilayah. Calon presiden nomor urut 1 Anies Paswedan berkunjung ke Pekanbaru Riau, sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berdiskusi dengan relawan di Lebak, Banten. Anies Paswedan, calon presiden nomor urut 1 berkunjung ke kampung Barta Pekanbaru Riau. Kedatangannya langsung disambut ribuan masyarakat. Selama berada di kampung Barta, Anies mengecek kondisi sumur-sumur warga yang berwarna kuning dan tidak layak dikonsumsi. Anies pun berjanji akan membangun infrastruktur yang hingga kini belum memadai. Pembangunan ini termasuk memajukan infrastruktur mikro terutama air minum dan jalan-jalan di kampung, supaya hasilnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Mahfud MD berbincang dengan relawan di Lebak, Banten. Kedatangan Mahfud MD langsung disambut relawan dan tokoh masyarakat dengan aksi palang pintu khas Betawi. Relawan yang berdiskusi dengan calon wakil presiden Partai Perindo ini memberikan gelar kehormatan Cawa Pantura dengan filosofi membela kebenaran serta segala keberanian khususnya dalam kebenaran, keadilan, dan hukum. Selama pertemuan, Mahfud MD tidak hanya meminta dukungan pada pemilu 2024. Ia juga terbuka terhadap kritik apabila ada kesalahan selama kampanye. Tim Liputan iNews melaporkan.